Kesuksesan Italia nggak terlepas dari performa apik Gianluigi Donnarumma. Penjaga gawang muda ini selalu tampil memukau dengan catatan rekor-rekor yang apik. Cetagol coba menceritakan perjalanan karir Gianluigi Donnarumma dari mulai awal sampai menjadi juara Eropa sebagai berikut. Sejak muda sudah mencatatkan rekor. Sejak bermain di AC Milan, Donnarumma sudah memainkan sejumlah laga-laga penting. Meskipun masih cukup muda, penampilan Donnarumma nggak bisa dianggap remeh begitu saja. Donnarumma memulai debutnya di AC Milan pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu AC Milan bertanding menghadapi Austria-Vienna pada laga penyisihan grup Liga Eropa. Dalam laga itu AC Milan sukses mencukur Austria-Vienna dengan skor 5-1. Selama membela AC Milan, Donnarumma sudah memainkan 251 laga di berbagai kompetisi. Donnarumma juga sudah mengamankan gawang Rossoneri dari kebobolan sebanyak 88 pertandingan. Penjaga gawang asal Italia ini bahkan menorehkan beberapa rekor apik pada tahun 2018. Saat itu AC Milan bertanding menghadapi Napoli di laga lanjutan seri A. Donnarumma sukses meraih clean seat dan pertandingan berakhir imbang dengan skor kacamata. Dalam pertandingan itu Donnarumma mencetatkan rekor sebagai pemain terbuda yang sudah memainkan 100 pertandingan di ajang seri A. Donnarumma bahkan melampaui rekor legenda Italia yakni Gianluigi Buffon. Buffon yang saat itu masih membela Juventus juga mencetatkan rekor yang serupa. Selain memecahkan rekor Buffon, Donnarumma juga hampir melampaui rekor legenda AC Milan Paolo Maldini. Yakni sebagai pemain yang punya penampilan terbanyak di AC Milan. Sayangnya rekor tersebut dipastikan gagal dipecahkan oleh Donnarumma. Alasannya Donnarumma sudah nggak berseragam Rossoneri lagi di musim depan. Nggak cuma di level domestik, Donnarumma juga catatkan rekor di level internasional. Di Piala Euro 2020 kali ini, Donnarumma memecahkan rekor sebagai keeper termuda di Timnas Italia. Donnarumma mampu catatkan rekor tersebut dengan usia 22 tahun 106 hari. Pernah tampil lawak Walaupun sudah catatkan sejumlah rekor apik, Donnarumma cuma manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan. Dia juga pernah beberapa kali melakukan aksi lawak di lapangan. Salah satunya terjadi pada musim 2018-2019. Saat itu AC Milan bertanding menghadapi Sampdoria pada pertandingan pekan ke-29 seri A. Saat itu, Rossoneri harus mengakui keunggulan Sampdoria dengan skor 1-0. Baru berjalan 33 detik pertandingan, Donnarumma sudah melakukan blunder yang konyol dan berbuah gol. Saat itu, Donnarumma menerima umpan balik dari Alessio Romagnoli. Berikutnya, Donnarumma berusaha mengoper bola ke barisan pemain bertahan AC Milan. Sayangnya, Donnarumma gagal melepaskan operan tersebut dengan sempurna. Tendangannya justru mengarah tepat ke penyerang Sampdoria yakni Gregorir Deverell. Dengan cekatan, Deverell langsung membobol gawang yang dijaga Donnarumma tersebut. Akibat aksi blundernya tersebut, Rossoneri gagal meraih 3 poin di markas Sampdoria. Atas aksi lawaknya tersebut, salah satu program televisi dari Italia memberikan Donnarumma sebuah penghargaan bernada satir. Penghargaan tersebut adalah Tapiro De Oro. Penghargaan tersebut diberikan karena Donnarumma tampil dengan performa buruk. Selain Donnarumma, ada Gonzalo Higuain yang juga pernah mendapatkan penghargaan tersebut. Dianggap mata duitan Meskipun selalu tampil reguler di bawah mistar gawang Rossoneri, hal itu gak menjamin Donnarumma mau bertahan lebih lama di San Siro. Donnarumma kerap dikabarkan akan hengkang dari kota Milan. Keputusan tersebut membuat Milanisti di seluruh dunia merasa kecewa. Pada tahun 2017 yang lalu, Donnarumma sudah diberitakan akan hengkang dari San Siro. Alasannya karena Donnarumma ingin mencari klub yang memberikan gaji lebih besar. Atas keputusannya tersebut, banyak Milanisti yang menyayangkannya. Bahkan di tengah-tengah laga, beberapa supporter melemparkan uang palsu ke gawang Donnarumma. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sikap Donnarumma. Mereka menganggap kalau Donnarumma merupakan pemain yang mata duitan. Seakan mengulang kejadian yang sama, Donnarumma dipastikan hengkang dari skuad Rossoneri di musim depan. Alasannya karena Donnarumma gak mau memperpanjang kontraknya di San Siro. Terbaru, Donnarumma disebut akan berseragam PSG di musim depan. Kabar ini juga diperkuat oleh salah satu jurnalis sepak bola kenamaan yakni Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio Romano, Donnarumma akan diperkenalkan PSG dalam waktu dekat. Nantinya, Donnarumma akan menandatangani kontrak di Parc des Princes sampai tahun 2026. Keputusan tersebut kembali membuat para Milanisti merasa kecewa. Bahkan di partai perempat final melawan timnas Belgia, para penonton yang hadir memberikan uang 20 euro kepada Donnarumma. Jadi pahlawan kemenangan timnas Italia. Sejak perhelatan piala Euro bergulir, Donnarumma selalu jadi aktor penting di setiap kemenangan timnas Italia. Keeper muda ini tampil memukau di bawah misar gawang Gli Azuri. Penampilan apiknya itu sudah terlihat di babak penyisihan grup A. Donnarumma berhasil mencatatkan tiga clean sheet dalam tiga pertandingan berturut-turut. Clean sheet itu dia dapatkan ketika bertanding menghadapi Turki. Gli Azuri sukses mencukur Turki dengan skor kemenangan tiga gol tanpa balas. Berlanjut di partai kedua penyisihan grup, Donnarumma kembali sukses mengamankan gawangnya dari kebobolan. Saat itu Italia melangsungkan pertandingan melawan Swiss. Bertanding di Stadion Olimpico, Italia kembali memenangkan pertandingan dengan skor tiga gol tanpa balas. Di partai terakhir melawan Wales, Donnarumma lagi-lagi meraih clean sheet. Saat itu Gli Azuri sukses membungkam timnas Wales dengan skor tipis 1-0. Berkat tiga clean sheet-nya tersebut, Donnarumma memastikan Italia lolos ke babak 16 besar. Sayangnya di babak 16 besar melawan timnas Austria, Donnarumma harus kebobolan. Dalam tiga laga tersebut, semua tim gagal mencetak gol di waktu normal. Laga terpaksa dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time, Italia membuka keunggulan pada menit ke-95 lewat gol yang dicetak oleh Federico Chiesa. 10 menit berselang giliran Matteo Pesina yang sukses menambah keunggulan bagi skuad Gli Azuri. Sayangnya, 6 menit sebelum laga berakhir, gawang Donnarumma justru dibobol oleh Sasa Kalazzi. Di babak semifinal menghadapi Spanyol, Donnarumma kembali menjadi aktor yang penting. Saat itu, Donnarumma mampu menepis sepakan penalti dari Alvaro Morata. Sementara pada pertandingan final yang digelar dini hari tadi, Donnarumma lagi-lagi tampil sebagai kunci kemenangan skuad Gli Azuri. Saat itu, pertandingan berlangsung sengit di mana kedua tim sama-sama mencatatkan satu gol. Kedudukan seri memaksa keduanya menentukan pemenang lewat babak adu penalti. Pada babak adu penalti tersebut, Donnarumma berhasil menggagalkan dua tendangan pemain Inggris. Dua pemain korban kehebatan Donnarumma tersebut adalah Jaden Sancho dan Bukayo Saka. Sementara gawang Italia juga gagal dibobol oleh Marcos Rashford yang tendangannya mengenai tiang gawang. Berkat dua penyelamatannya itu, Donnarumma memastikan Italia sebagai pemenang Piala Euro 2020. Trophy kemenangan ini juga jadi trofi kedua Gli Azuri sejak tahun 1968 yang lalu. Saat itu, Italia sukses melaju ke partai final dan berhadapan dengan Yugoslavia. Pada laga pembungkas tersebut, skuad Gli Azuri berhasil unggul dengan dua gol tanpa balas. Itulah kronologi perjalanan karir Donnarumma sampai bisa jadi pahlawan kemenangan timnas Italia seperti sekarang. Bagaimana pendapatmu? Apakah Donnarumma mampu menggantikan sang keeper legendaris Gianluigi Buffon? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.